Bukannya dapat warisan, malah dapat malu, tiap hari dibully Bosku, terkait laporan Bang Sunan kepada Puji kan itu belum dicabut itu Kira-kira kalau misalkan dilanjutkan itu bagaimana menurut Bosku itu? Baik, terkait dengan laporan Bang Sunan terhadap Puji, adik Almarhum Bibi Memang belum dicabut Walaupun kita belum mengetahui apa kesepakatan Bang Sunan waktu datang ke rumah Pak Haji Faisal Namun apabila perkara terkait dengan dugaan pencemaran nama baik Yang diduga dilakukan oleh Puji terkait dengan pelesetan nama Dodi menjadi Dodot Maka saya, Mirwansa SMH dari tim kantor hukum MS Lokom Membantu dan membela Saudari Puji Tidak usah khawatir, tidak usah bimbang Insya Allah kita siapkan tim terbaik untuk melakukan pembelaan secara gratis Cuma-cuma tidak dipungut biaya, seluruhnya ditanggung oleh kantor MS Lokom Insya Allah mudah-mudahan kebenaran dan keadilan bisa ditugaskan Saya berharap dari semua ini bisa turut juga mencerdaskan Dan memberikan edukasi terkait dengan persoalan hukum kepada masyarakat Dan saya berharap bisa mengabdi dan beramal melalui profesi advokat ini Demikian salam keadilan dari pengadilan negeri Bang Kinang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang tabu itu, sangat banyak yang tabu-tabu diangkat Dipajang, dipertontonkan hal-hal yang memalukan Bukan kak si suaminya anak saya Kok dipertontonkan hal-hal yang tidak pantas kita tonton Itu sangat memalukan Kita buka masa lalu anak kita yang mengandung suatu yang tidak pantas ditonton Itu AIM loh, bagi saya Nah, AIM anak AIM siapa? AIM keluarga loh Berarti sama aja kita mengangkat keburukan kita dong Tidak ada manusia yang tidak bersalah, sudahlah tutup itu, selesai itu Itu pikiran saya, manusia tidak ada yang sempurna Supaya tenang juga mereka begitu ya Pak Iya, supaya mereka tenang, aman, itu aja Kami sampaikan bahwa Perkara permohonan yang diajukan oleh Dodi Sudirajat ya Dalam perkara perwalian anak Atas anak bernama Gala Sky Andriansa Ya, dan perkara penetapan ahli waris Dari Panesa Azania Tadi sudah disidangkan secara elitidasi Jadi para pihak tidak hadir Mati setelah Membacakan Kutusan Sebagaimana yang Kami sampaikan pada Minggu yang lalu Dan perkara perwalian anak Serta penetapan ahli waris Kedua-duanya dinyatakan tidak dapat itu Pak Bos Bang Sunan Pengacaranya Pak Dodi Datang ke rumah Pak Paisal Komenternya dong Pak Bos Baik Ya Seharusnya sejak awal Bang Sunan Datang ke rumah Pak Paisal Setelah mendapatkan kuasa dari Pak Dodi Ya Bukan malah Setelah masuknya Bang Sunan Malah Melaporkan Puji Terkait dengan penyebutan Dodot Dan mau Memperkarakan orang di balik topeng Ternyata orang yang di balik topeng Adalah Al-Makum Bibi Kan jadi bukeran sendiri Kepada Bang Sunan Ya alhamdulillah lah Kita respon dengan baik ya Ini memang Harapan daripada netizen Bang Sunan Sebagai penengah Bukan malah memperkeruh Ya Kan ini Karena Cuitan daripada netizen Akhirnya Bang Sunan Mau tidak mau kan Akhirnya Mengikuti juga Aspirasi daripada netizen Ya ini ya Ini mudah-mudahan lah ya Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pertemuan tadi malam Bang Sunan dengan Pak Haji Paisal dan keluarga Ada Ada konsensus Atau kesepakatan Perdemian Sehingga tidak lagi ada muncul Gugat-menggugat Ataupun Saling melaporkan Dan kita harapkan Bisa selesai dengan Dengan baik Nah kemudian yang kedua Yang tidak kalah penting adalah Terkait dengan Pak Dodi ingin memindahkan Kuburan Panessa Ya Saya Merasa Tidak ada alasan yang prinsip Untuk memindahkan Kuburan Almarhum Panessa Oleh karena itu Saya berharap kepada Pak Dodi Untuk mengurungkan niatnya Dan saya akan berikan reward Atau hadiah kepada Pak Dodi Apabila Mengurungkan niatnya Untuk memindahkan Kuburan Almarhum Panessa Yaitu Iphone 13 Pro Max Satu terabyte Ya Satu TB Saya berikan Kepada Pak Dodi Si Bicara Hari ini Kita bersilaturahmi Untuk kepentingan galak Bukan untuk kepentingan hukum Atau untuk bicara hukum Hari ini Kita bersilaturahmi Tadi membicarakan Tentang yang terbaik Untuk tumbuh kembangnya galak Saya yakin dan percaya Bahwa Pertama saya Dengan Masalahan ini Bisa Bisa menyelesaikan Masalahan ini Bisa menamatkan masalah ini Sebab saya dari awal Tidak ingin masalah ini berlebar Dengan ada pertemanan ini Berharap sekali saya Kepada masalahan ini Sekiranya Bisa selesai Bisa menamatkan masalahan ini Pak Sunan Kenapa kalau sama Pak Faisal Pak Sunan Ngomongnya lembut Dan akan masalahan ini Dan akan masalahan ini Dan akan masalahan ini cepat selesai Netizen pun sudah capek Pak Sebenarnya tidak akan pernah capek Cuma maksudnya Ya memang agak capek lah ya Sudah dua bulan kita Seperti ini Mengawal Netizen Indonesia pasti akan mengawal Sampai tuntas Permasalahan keluarganya Pak Faisal Betul gak netizen Saya suka Pak Sunan sudah mulai Apa namanya Berpihak kepada Mana yang salah Mana yang benar Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini aku Marisha Ica Alhamdulillah Yang sebenarnya tuh Aku sama Bang Sunan tuh Sebenarnya masih keluarga deket Kita gak keluarga jauh Dan dengan adanya Begini Aku tuh menghubungi Bang Sunan Aku pengen banget Bang Sunan tuh Mungkin Pemikiran aku baru Ngobrol dengan satu pihak Terus aku juga gak mau Bang Sunan juga jadi Apa ya Di mata masyarakat juga jadi Tidak baik Kemudian itu Aku berpikiran untuk Ketemukan Bang Sunan Sama papa Sama mama Untuk ngobrol Sama kekeluargaan Dan anak-anak kita sudah ngobrol Terus Mungkin bisa dilanjut sama Bang ya Jadi Terima kasih Ica Hari ini Kita bersilaturahmi ya Untuk kepentingan jala Bukan untuk kepentingan hukum Sultan tapi kok minta-minta donasi ya Kalau Sultan tuh mau bangun rumah Bangun sendiri Mau bangun apa aja tuh Bangun sendiri Bukan minta-minta Kita mah gak mau diundang di TV guys Kita mah sudah Pensiun dini Kita sudah tercukupi Hidup saya Job di TV tuh Aduh gak gede Itu pun Nunggu beberapa bulan Mendingan aku mah Diam di rumah aja Ngalir terus Kok rezeki aku Uang aku ngalir terus Maaf aja Kalian belum tentu ya Tiara Marlene siapa Itu si inisial Ih emang siapa Kan dia bukan keluarganya Ikut ngindrung Wih Lagian tiba-tiba Pasang foto aku itu Moto ambil videonya Nyuri lagi Kata dia Mbak gak boleh ambil video-video ya Foto-foto Terus dia ngerampas HP aku HP aku dirampas Eh dianya Nambil video aku Hai Itu orang egois bukan sih Orang egois itu Gak malu pakai hijab Itu kelakuannya kayak begitu Mendingan aku aja Bukan kayak begini Itu dia juga tanpa izin loh Videoin aku Gak ada izin dia Tiba-tiba dipasangnya Panso sama Tiara Marlene guys Tau Tiara Marlene lagi viral So cantik Emang aku cantik Gak kali ganteng gitu Iya kalau ganteng kan cowok Emang aku cantik Walaupun aku sudah tua Emang aku cantik Mana ada Kita menangis-nangis Lu jual beli Iya lah Apain Makanya tuh Yang suka ngedugem tuh Jangan main-main sama orang tua Orang tua tuh harus dihargai Bukan ditunjuk-tunjuk Kita datang mau Apa donasi Terus datang baik-baik Terus ganjian sama orang tuanya Gak malu itu Ini kak Tiktoknya ini kak Emang putri cantik Anaknya Bunda Tira Marlene gitu loh Gitu loh kak Nanti aku acarin Aduh 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 Denny Adam Katanya Fuji gak Nungguin galang Gak jadikan galang 24 jam Hello Komentar Anda Membuat jiwa ibu-ibu saya Jadi terganggu gitu loh Jangan bikin Para suami Jadi membuat istrinya Seperti budak ya Jangan 24 jam Harus nungguin anaknya Jangan kayak begitu gitu loh Dan kamu juga mesti tahu Fuji itu adalah Anak umur 19 tahun Anak kuliahan Dia belum pernah menikah Dia belum pernah hamil Dia belum pernah punya anak Dia bisa seperti itu Kepada galang Ngejaga galang Seperti itu Udah alhamdulillah Lo tau gak Gue umur 19 tahun Masih ngaco Kesana kemari Main apa Mungkin gue kagak tau Seorang Fuji Bisa seperti itu Sudah hebat banget Menurut aku Terus juga masalah Kamu bilang Fuji pake uang Duka untuk Mabok-mabok gitu Atau Ya mungkin kamu berpikir Bahwa Fuji tadinya Memang punya circle Yang kadang-kadang Kelabing atau segala macem Apa hubungannya sih? Apa hubungannya? Ya biarin aja Kalau dia pernah kelabing Atau apapun Emang kenapa gitu Apa hubungannya Sama dia ngejaga galang? Mungkin kalau kamu Mungkin ya Lebih ke arah Pak Faisal Atau neneknya gitu loh Apalagi Pak Faisal Sama Bu Dewi masih sehat gitu ya Bu Dewi Pak Faisal Tolong jaga galang Dengan baik Gini gitu Itu mungkin malah Lebih asik gitu Lebih oke gitu loh Biasak gitu Seorang kakek Nenek ngejaga cucunya Lah ini si Fuji Bisa seperti itu aja Mabok-mabok udah hebat banget loh Terus yang Fuji bikin-bikin video Terus lu bilang pansos gitu kan Dia sama galang Ya ampun Kayaknya itu Biasa deh Anak kecil bikin video Sama tantenya Aku aja sering bikin video Ada juga video aku Sama anak tetangga Juga ada Terus dibilang pansos gitu kan Gak juga kan gitu Lagipula gala itu kan Emang keponakannya Pansos gimana sih Apakah kita pernah liat gitu Gala seperti dikasih skrip Dipaksa untuk berbuat ini Berbuat itu gitu loh Jadi gimana Kayaknya enggak deh Rata-rata video gala tuh Video-video bebas gitu loh Pada saat dia joget-joget sendiri Atau pada saat TikTok terus dia kayak Milih lagu sendiri gitu Gak ada paksaan tuh buat gala Gitu Jadi hati-hati gitu ya Ngomong seperti itu Terus mereka punya babysitter Ya iyalah Babysitter bisa 24 jam Jagain anak Ya iyalah orang digaji Tapi kan belum tentu Dia punya kasih sayang yang sama Dengan Fuji ke gala gitu loh Bukannya aku bilang Babysitternya gala Gak sayang ya Bisa jadi sayang Tapi maksudnya Jangan disamain Jangan disamain Ibu dengan babysitter pun Jangan disamain Aku aja 24 jam Supaya lu tau ya Aku nih pernah lagi Nyusuin anak aja Gitu loh Udah kepikiran Nanti gue pengen tesal lo Nanti gue pengen Itu Gue pengen nitipin anak gue Mas siapa ya Mempertua Pama suami Itu gue ibu kandung loh Masih bisa yang seperti itu Gitu gimana Fuji yang anak kuliahan Udah gitu dia juga Masih punya Mencari identitas diri Masih nyari duit gitu loh Ya wajar-wajar aja lah Gak 24 jam Ya iyalah Lagian dia punya pasukan yang oke Kok ada neneknya Ada kakeknya Ada om-omnya yang lain gitu Jadi kenapa harus Suji yang 24 jam gitu Aduh please deh ya Mikir lagi ya Om Denny ya Mudah-mudahan Lihat video ini Biar sadar Oke Bye Sebenarnya Sebenarnya kita harus mulai memikirkan Untuk datang ke dokter jiwa Jika mengalami gangguan kecemasan Oh gangguan itu sudah mengganggu fungsi Dari orang tersebut Baik fungsi pribadi maupun sosialnya Maka ada baiknya pasien datang segera ke psikiater Oh Gangguan fungsinya sangat dominan Terhadap pribadi maupun sosial Maka kondisinya harus segera diobati Karena tidak akan Kedepannya menimbulkan Traumatik atau kehilangan Kepercayaan diri Akibat lamanya mengalami gangguan tersebut Ini gue baru baca ya Chatnya Dodi sama Almarhumah Sumpah demi Allah Gue belum pernah ketemu sama orang tua Model yang kayak gini nih Bahasanya itu loh Gak mencerbingkan orang tua Sama sekali pakai logo-logo Dia tuh ngomongin sama anak perempuan Kalau anaknya laki sih Masih mending ya kan Tempoh hari di media sosial Dengomong Kalau anaknya itu gak bener Ya kalau lo sendiri gak bener Lo jangan berharap orang bener Nye Lo kok bayang gak sih Memperlakukan anak perempuan lo Kayak gitu gitu loh Yang selama ini mencari nafkah nih Buat lo Yang ngasih lo duit Ya Allah gue sumpah Gue pengen nangis ini Sumpah Jahat banget nih orang tua Sumpah jahat banget Gue ngebayangin perasaannya ya Perasaan si Almarhumah Saat itu ya Saat dia mencet-mencet Waduh gue ngomong Habisan kata-kata sumpah Kebayang gak Bagaimana perasaan Almarhumah Saat dia membaca Omongan bapaknya Kayak gitu Ya Allah Ampun didosa Almarhumah Ya Allah Ya Pak Dodi Sudrajat janji Dan niat membongkar makam Orang baik Almarhumah Vanessa Angel Ya Maka Pak Dodi Dapet Handphone Samsung Z Fold Z Fold 3 nih Jadi saya Ya Kurungkan niat Langsung dapat hadiah Samsung Z Fold Jadi ngambilnya di mana nih Pak Nah ngambilnya di Milanusel ya Ya Jadi Pak Dodi pesan khusus buat Sampean Ya Apa itu Setiap anak agam Yakni setiap manusia Pasti mempunyai dosa dan kesalahan Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan adalah Bertobat kepada Allah Dan berbuat baik Kurungkan Bongkar makam orang baik Almarhumah Vanessa Angel Dombret Nah inget ya Pak Dombret ya Jadi gini Tadi gue banyak banget dapet kiriman nih Ternyata itu Si Dombret itu Dia lagi terlilit hutang pinjol gitu kan Lu tau kan pinjol tuh Kalo minjem itu harus foto KTP Nah mungkin Itu salah satu Alasan Kenapa sih dia tetep Ke-ke Pisang gitu kan Untuk mencari Harta warisan gitu Ya mungkin tujuannya itu Untuk Melunasi hutang-hutang pinjol Karena dia udah 3 hari Tidak pulang ke rumah Dicari sama Rentenir lah ya Rentenir Rentenir Ah susah banget ngomongnya Rentenir ini kan Pinjol ya Jadi kita maklumin aja lah ya Semoga hutang-hutangnya cepat dilunasi gitu kan Biar tidak diteror ke rumah gitu ya Pulang dong Pak Temuin rentenirnya Iya Lain kali jangan begitu ya Pak Tuh kan pinjol Iya Si Dodot Bikin aku julip deh Dia pergi ke KPAI Ingin ngeprank orang KPAI Ternyata gagal Sampai Banting pintu mobil Hai saudaraku Aku balas lagi nih Satu lagi nih Videonya Dengan video ya Aku seneng juga nih Bang Hukman Bantu dong Pak Paisal Katanya Kumpulkan abang-abang Sultan Insya Allah Kita doakan aja ya Semoga Bang Hukman Lihat fiti kita ini ya Karena Kalau orang-orang yang benar Insya Allah Dibantu Ada aja jalan Dikasih Allah Gitu loh Say Mari kita doakan Semoga Bang Hukman Melihat fiti ini Gitu Supaya Gala Jatuhnya Ke keluarga Bapak Paisal Kasian Gala masih kecil Memang banyak sih Anak yatim di luar sana Cuman kan ini dia Kejadiannya Tragis loh mama Sama papanya Kita doakan aja ya Tatang angin berhembus Dari kiri dan kanan Sebenarnya dulu Waktu sebelum angin datang Tidak ada masalah Pohon ini gak pernah goyang Begitu datang angin Goyang Angin itu dari mana? Angin itu dari kiri ada Dari kanan ada Muka ada Depan ada Belakang ada Akhirnya goyang-goyang Oh tentu Akhirnya gak tentu Arahnya mau kemana Itu sejak hari keberapa menunggal? Angin ini datangnya Kira-kira yang Sejak celah-celah Oh iya Pak Haji Iya Pak Haji Tidak ada masalah Cuman sampai kemarin-kemarin Sampai hari ketujuh Itu hari keberapa ya Ketiga Ketiga Dia ngikut-ngikut aja Gak ada masalah Mungkin itu cuaca Berubah Datang angin Itu aja permasalahnya Kalau gak Kalau diselesaikan Biduah aman lah ya Aman lah Aduh Jangan ada pihak lain ya Nah itu Betul Tau nanya Tau nanya Tau nanya Tau nanya Tau nanya Rekening Terus ATM-nya Itu kan gak Belum pernah dikasihin ke saya Tau nanya Tau nanya Si Bapak Do ini Tau nanya punya anak tiga ini Menyamankan pikiran saya itu Gimana cara dia ngawatnya Oh iya Kalau seumpamanya dia Oh dia aja Tuju anaknya masih Hebat-hebat Mungkin saya Tambah satu lagi Gak ada masalah Gak ada masalah gitu Anaknya jadi orang semua Gak jadi bagus Tapi ini anaknya tiga Menurut saya Dua diserahkan kepada suaminya Satu Yang diserahkan Laki-laki Terus sekarang Mau ngambil cucu Disitulah saya Makanya berpikir Guys Emang iya Kalau misalnya Orang yang ketawa Karena konten Sekarang udah Kagak boleh Kenapa asal gitu Nah terus Kok gimana Konten gue kan ketawa Nyinyir terus Yang kayak Gitu Terus kalau misalnya Ketawanya gak ada suara Masuk gak Masuk gak Kira-kira Kalau ketawanya cuman Lu orang sih Enggak Itu saya gak ketawa Barusan Itu saya ngeden Lagi Semua cara Jadilah King Daudi Untuk memenangkan Hak Perwalian Gala Dari bikin gimmick Sama Mayang Datang ke Komnas Anak Berkeluar-keluar Di depan media Semua itu Dilakuin Hanya semata-mata Untuk memenangkan Hak kasus Dan hak Perwalian Gala Apalagi sekarang Gala itu Udah punya rumah Doang donasinya Rezeki orang kan Berkeluar-keluar-keluar Rezeki orang kan beda-beda Ini kehendak Allah Eang menasihati Sunan Pengacaranya Nak Dodi Apa nasihat Eang untuk Mas Sunan Yodadio Satria Utomo Pandekaring Bongso Seng Biso Luhur-keluar-keluar Atmanewong Tua Apa itu artinya Eang Ya jadilah Satria Harapan bangsa Yang bisa Membahagiakan Dan mengharumkan Nama kedua orang tua Jadi Satria Utomo Itu bagaimana Eang Ya kerja yang jujur Benar-benar Membela kebenaran Berdoa Agar tidak salah Dalam mengambil Keputusan Itu yang dinamakan Satria Utomo Apalagi Namanya Sunan Kalijaga Jadi Ya harus bisa Memenuhi Harapan kedua orang tuanya Harus bisa Menjadi panutan Seperti Sunan Kalijaga Mbak Bosku Halo Jadi bagaimana Ini pandangan Bosku Tentang perkara Faisal dan Dodi ini Jadi Agar jangan berlarut Itu seperti apa Ini yang menurut Bosku Ya Gimana gak berlarut-larut Ya Setelah Masuknya Bang Sunan Kalijaga Sebagai Pengacaranya Dodot Ya Maka pihak Ya Terkait dengan Adanya penyebutan Dodot Ya Isu-isu Atau Video yang beredar Di TikTok Maupun di media sosial Apa-apaan Ya saya berharap Kepada Bang Sunan Ayo dong Ya Tidak usah mempertajam Atau memperuncing Suasana Sehingga menjadi lebar Dan semakin Keruh Ya Bijaksana dong kita Pak Faisal sudah merespon dengan baik Ya Menyambut baik Apabila ada Upaya-upaya mediasi Ya Atau musawarah Antara pengacaranya Pak Dodot Dengan Keluarganya Pak Faisal Ya kita harapkan Agar Ada Kesepakatan Ya Soal isu-isu yang Yang heboh ini Di Di media sosial Dan Saya pikir Gunakan Hati nurani Ya Apa alasannya Sampai Dodot Ingin memindahkan makamnya Vanessa Almarhumah Wah aduh Itu Itu Kehilangan Akal sehat Atau bagaimana Ya Kalau alasannya Makamnya Tidak di Masya Allah Kok malah Itu yang dijadikan Alasan Untuk memindahkan Makam atau Kuburannya Vanessa Ya Ayo dong Ya Belum lagi Mau tes DNA Ini apa-apaan Mau apanya lagi Di tes DNA Sudah jelas kok Ya Ini anaknya Almarhum Bibi dengan Vanessa Gak ada lagi Yang mau Dipersoalkan Ya Jadi Ayo dong Kita mau lihat Opa dan kakek Berdua ini Bisa berdamai Dan kami doakan Yang